Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So saya penasaran sekali kalau di Indonesia ya kan itu sangat-sangat rumit sekali ketika kita ujian SIM guys Hanya beberapa saja yang istilahnya boleh lulus dan kita memang kagal pasti gagal seperti itu Saya aja nyoba itu waduh memang agak susah dan akhirnya Alhamdulillah seperti itu bisa seperti itu teman-teman Jadi memang harus perlu ketelitian dalam istilahnya tes SIM di Indonesia So saya penasaran sekali bagaimana tes SIM yang ada di Malaysia So jom kita tengok videonya guys let's go Oke ini daripada channel auto populer kita subscribe dulu dan nyalakan loncengnya guys Agar kita bisa update video-video terbaru darinya Jom kita tengok videonya let's go Oke Berkendara dengan kendaraan bermotor di jalan raya yang juga melibatkan orang lain Sudah sepatutnya menjadi concern tersendiri bagi semua pihak Selain skill atau kemahiran berkendara Salah satu yang menjadi syarat terpenting tentu adalah legalitas Sudah tau kan penunjang legalitas tersebut merupakan dokumen bernama surat izin mengemudi atau SIM Bukan cuma di Indonesia Semua negara juga menerapkan dokumen tersebut sebagai syarat utama legalitas seseorang berkendara Belakangan lagi banyak jadi buah bibir nih Kalau tes yang jadi syarat mendapatkan SIM di Indonesia terbilang sulit dibanding negara lain Betul Yang susah itu yang budaran ya guys Memang aduh Sebagai patokan kita bahas negeri kita tercinta dulu nih Di tanah air tertuang dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan Bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin pengemudi Atau sering disingkat jadi SIM Nah SIM ini sendiri digolongkan ke beberapa kategori tergantung jenis kendaraan yang boleh dikemudikan Yang paling umum ada SIM A dan SIM C Udah pada tau kan SIM A buat kendaraan roda 4 atau mobil Dan SIM C untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor Tapi ada penjelasan lebih spesifiknya lagi nih SIM A dikhususkan untuk mengemudikan kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg Berupa mobil penumpang perseorangan dan tinggi 3.500 kg Berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan Sedangkan SIM C terbagi atas SIM C biasa Untuk sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc SIM C1 sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc sampai dengan 500 cc Dan SIM C2 untuk sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc Di luar itu ada SIM B1 untuk mengemudikan kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg Berupa mobil bus dan mobil barang Serta SIM B2 untuk mengemudikan kendaraan alat berat Kendaraan penarik dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum Dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan Lebih dari 1.000 kg Terakhir ada SIM D Yang khusus untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas Udah cukup jelas kan pengkategoriannya? Emang agak sedikit ruwet kalau dijelasin Tapi kalau udah paham gampang kok Seluruh SIM tersebut memiliki batas usia minimal 17 tahun Kecuali golongan B yang minimal 20 tahun Selain itu perasyarat lain adalah dapat membaca serta menulis Sehat jasmani dan rohani Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan Dan teknik dasar kendaraan bermotor Serta lulus ujian teori dan praktek Nah ujian ini nih yang sedang dipergunjingkan warganet Banyak yang menilai ujian praktek buat SIM di Indonesia itu susah kebangetan Memang susah banget Padahal kondisi aktual jalanan gak bakal kayak gitu juga Cuma kayak gimana sih? Nih buat pemohon SIM C bakal menghadapi tes uji pengereman Dimana track yang dihadapi cuma lurus dan harus berhenti di titik yang telah ditentukan Berikutnya adalah uji zigzag Dimana kaki gak diperbolehin nginjak tanah atau nyenggol patok pembatas Ini kan gak begitu juga gitu kan Pemohon SIM C juga harus mengemudi Ini nih yang susah nih Susah banget sih Terakhir ada uji mutar balik atau U-turn Dan uji rem menghindari yang ditunjukkan oleh indikator lampu Sedangkan untuk SIM A mirip-mirip Nyetir lurus, zigzag, kemudian bikin angka 8 dan mutar balik Hanya saja ada tambahan ujian parkir baik paralel atau seri Berikut juga dengan ujian mengemudi ditanjakan Rumit ya? Walau sebenarnya beberapa polres juga menyediakan simulator untuk ujian SIM Semua kerumitan itu belum ditambah dengan ujian teori yang berupa puluhan soal multiple choice Terakhir kamu harus membayar sejumlah uang untuk menerbitkan SIM ini Untuk SIM A tarifnya dipatok 120 ribu rupiah Ditambah asuransi 30 ribu rupiah Dan pemeriksaan kesehatan 25 ribu rupiah Sehingga total biaya yang harus dibayarkan adalah 175 ribu rupiah Sedangkan SIM C dipatok 100 ribu rupiah Ditambah asuransi 30 ribu rupiah Dan pemeriksaan kesehatan 25 ribu rupiah Sehingga total biaya yang harus dibayarkan adalah 155 ribu rupiah SIM ini hanya berlaku selama 5 tahun lauto lovers Jadi setiap 5 tahun berikutnya harus diperpanjang dengan biaya 80 ribu rupiah untuk SIM A Dan 75 ribu rupiah untuk SIM C Kita intip negara serumpun kita dulu nih Di Malaysia pengkategorian SIM jauh lebih kompleks Mereka bahkan membagi klasifikasi driving license untuk mobil berdasarkan transmisi manual dan otomatis Selain itu, truk dan alat berat lainnya juga diklasifikasikan berdasarkan bobotnya dan jenis rodanya Sisanya mirip Sepeda motor yang dibagi atas kapasitas mesin mulai dari di bawah 250 cc hingga di atas 500 cc Kategori khusus kalangan defable dan sepeda motor tiga roda Untuk mendapatkan driving license di sana juga susah-susah gampang Alurnya, kamu harus mendaftar ke lembaga penyedia jasa kursus mengemudi terlebih dahulu Lembaga tersebut akan memberikan kuliah terlebih dahulu mengenai teori mengemudi secara umum Yang nanti akan diujikan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Badan Berwenang di sana Yes, kamu nggak diperbolehkan pegang kemudi selama belum lulus teori Nggak ada alesan cuma di lapangan atau di jalan sepi doang Setelah mengikuti tes teori dan lulus dengan batas minimum nilai yang ditentukan Baru deh dapat driving license Tapi bukan sim beneran Driving license ini masih merupakan tipe pelajar Dimana instruktur dari lembaga mengemudi tadi akan mendampingi dan mengajarkan praktek mengemudi Oh, kayak kursus gitu ya Sesuai dengan permohonan baik itu transmisi otomatis atau manual untuk mobil Nggak ada batas waktunya Semua kewenangan diberikan kepada instruktur untuk menentukan apakah muridnya sudah dapat menjalani ujian dari Jabatan Pengangkutan Jalan atau belum Dari lembaga tersebut akan diberi beberapa jenis tes Antara lain mengemudi di jalan terbuka, parkir mundur, dan beberapa poin lain Keliatannya nggak begitu rumit ya Apa perasaan kita aja? Apabila telah lulus, pengemudi baru ini akan diberi sim pemula yang berlaku 2 tahun pertama Selain itu di kendaraan juga akan ditempel stiker khusus yang menunjukkan bahwa pengemudinya masih pemula Mirip-mirip di Jepang ya Jika dalam masa percobaan tersebut si pengemudi nggak menyebabkan insiden atau melanggar aturan lalu lintas Maka driving license-nya bakal ditingkatkan menjadi permanen dengan masa berlaku hingga 5 tahun Untuk biayanya sendiri, driving license untuk mengendarai sepeda motor dipatok 350 hingga 1100 ringgit Tergantung kapasitas mesin motor yang dimohonkan Kalau dirupiahkan sekitar 1,2 sampai 3,7 juta rupiah Wah mahal juga ya Sedangkan untuk mobil bertransmisi manual biasanya berkisar 1150 hingga 1300 ringgit Atau 3,9 hingga 4,4 juta rupiah Buat mobil Matic lebih mahal lagi nih Biasanya bisa sampai 1500 ringgit atau 5 juta rupiah Wih nyaris 30 kali lipat lebih mahal ya dibanding Indonesia Gimana menurut kalian? Apa biaya tersebut seimbang dengan pelayanan yang didapatkan? Sampaikan di kolom komentar ya Oke udah selesai videonya So itulah tadi guys Istilahnya uji tes SIM Indonesia dan juga Malaysia So memang kalau kita lihat istilahnya kalau dari harga memang lebih murah Dan untuk jangka waktunya juga hampir sama Antara 5 tahunan ya Indonesia maupun di Malaysia Tapi mungkin tes-tesannya itu yang bikin istilahnya Aduh bener nangis guys Saya juga pertama kali itu habis lulus SMA gitu guys Saya ngambil SIM gitu So itu memang sangat-sangat susah sekali Dan ada juga pengalaman menarik ketika itu Jadi ada mas-mas itu juga mau tes SIM gitu Dan memang saya belum-belum latihan Mungkin mas-masnya ini sudah latihan beberapa kali gitu kan Ketika polisinya datang untuk tes sudah oke gitu kan Dan ketika saya itu gitu kan Disitu mas-masnya cuma duduk makan bakso gitu Ketika dipanggil sama polisinya Semua itu langsung udah guys Dia pakai kalau nggak salah itu VCR Kalau nggak salah yang pakai dua oli gitu Dan dia memang just-just-just-just-just Sudah selesai dan lulus guys Sedangkan saya baru mulai aja udah nabrak Waktu itu memang saya masih-masih baru belajar seperti itu Dan mencoba untuk mengambil SIM seperti itu Dan gagal Akhirnya balik lagi-balik lagi Dan akhirnya bisa lulus seperti itu guys So ya memang begitulah Dan saya sempat kayak mikir Ini memang bener ada gitu Di kehidupan ketika kita berkendara dengan tujuan Istilahnya zigzag seperti itu yang sangat-sangat sempit sekali jalannya Ternyata ada juga gitu guys Kita masuk gang itu bisa dipraktekin gitu Dan kita bisa melalui gang itu dengan selamat seperti itu So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini Apapun ya Selamat buat teman-teman semua yang sudah lulus tes ujian SIM-nya Dan buat yang belum lulus ya Silahkan berusaha semaksimal mungkin ya Terutama yang di Indonesia Itu sangat-sangat susah sekali Oke guys itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa untuk senang desa mendoakan kedua orang tua kita Karena mereka juga istilahnya memerlukan doa kita ya Jadi kalau anak senang desa mendoakan kedua orang tua Ya kan insya Allah orang tua akan senang Damai bahagia ya Di dunia maupun di akhirat kelahan Terima kasih sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax